Cerita mengharukan dibagikan oleh seorang ibu muda yang melahirkan bayi dengan kondisi kaki pengkor atau club food. Melihat kondisi bayinya tak seperti anak pada umumnya, ibu bernama Kinan ini rutin membawa buah hatinya ke tukang urut sejak usia 4 hari. Bahkan ia sesekali membuatkan gips sendiri kepada bayinya berharap dapat membantu pertumbuhan kaki menjadi normal. Karena sudah 2 bulan pengobatan namun sama sekali tak menghasilkan perubahan, Kinan memutuskan membawanya ke medis yang pada akhirnya tak berdampak pula pada kaki sang bayi. Kinan dan suami akhirnya menerbangkan bayi bernama Farel itu dari Jambi ke Solo untuk berobat di dokter ortopedi anak. Total hingga 8 kali dokter memberikan gips kepada Farel serta melakukan operasi pada kaki kirinya. Usaha tak mengenai hasil, setelah mengalami proses panjang, kaki Farel yang awalnya pengkor berangsur memiliki bentuk normal. Perjuangan belum usai, Farel harus mengenakan sepatu berpalang besi sampai usia 4 tahun untuk mempertahankan kakinya agar tak kembali bingkok. Meski harus memakainya setiap hari, hal itu tak membatasi Farel untuk tumbuh dan berkembang. Rasa cukur yang melimpah dipanjatkan oleh kedua orang tuanya saat bayi Farel bisa berjalan normal di usianya ke 16 bulan. Atas pengalaman istimewanya itu, Kinan pun memberikan motivasi kepada para orang tua yang memiliki kondisi sama agar tak menyerah dan berjuang untuk kesembuhan sang anak. Terima kasih telah menonton!